halo halo sobat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya hari ini semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu panjang umurnya bahwa usahanya dilantarkan rezekinya amin ya robalan amin Oke pada kesempatan kali ini ya langsung aja nih akan melanjutkan video yang kemarin ya sekitar dua hari yang lalu gitu ya tentang eksperimen pemberian ikan gapi atau ikan cerai ikan kecil-kecil itu ya pada ketak burung mulai batu saya gitu kan nah hari ini kita dua hari tiga hari sekarang sih ya tiga hari sekarang itu ya pada saat saya mengecek gitu kan ternyata burung tersebut itu udah bertelur ternyata ya udah bertelur sobatnya ya tetapi ya enggak tahu kenapa gitu kan burung tersebut itu telurnya itu tidak di dalam gelodok gitu tapi di luar gelodok maksudnya di lantai gitu Nah seperti apa untuk ke pembuktiannya ya langsung aja menuju kandang ternak yuk cek udah Assalamualaikum Nah ini sobatku semuanya tuh ya untuk telurnya itu aduh sayang sekali ternyata di luar nah ini tuh satu butir telurnya itu ditemukan di lantai ya nggak tahu untuk penyebabnya ya saya kurang paham juga nih Apakah jodok tidak nyaman dengan posisinya atau kasarannya kotor Apakah ada binatang-binatang kecil yang hidup nah kira-kira seperti itu ya sobat semuanya jadi dapat diambil kesimpulan gitu kan menurut pandangan menurut pandangan saya itu bahwa ikan ceri itu istilahnya bisa untuk menaikkan birahi gitu kan karena batinah itu bisa menghasilkan telur gitu kan ya seperti itu akan tetapi karena itu masalah batinah itu tidak telur di godok ataupun telur di luar itu masalahnya ya saya kurang paham juga gitu itu nanti saya akan sedikitin kembali nih Apakah itu godoknya posisi godok itu kurang nyaman ataukah eh daun cemaranya kotor mungkin ya Apakah di dalam godok itu ada semut ataupun binatang-binatang kecil ya saya kurang tahu juga di belum saya cek ya itu permasalahnya nanti mana gitu kan tapi yang jelas di sini ya eh kembali ke pada topik bahasanya yaitu penggunaan ikan ceri itu ya tidak mempengaruhi untuk menurunkan birahi gitu ya kan tetapi bisa membuat si berdina itu bisa bertelur gitu ya bagaimana dengan pendapat anda silakan ditulis di kolom komentar ya kita saling berbagi saja pengalaman ya siapa tahu bermanfaat untuk yang lainnya Oke saya rasa video kali ini cukup sampai disini ya Bila ada pertanyaan ataupun masukan silahkan tulis di kolom komentar saja kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania tetewu selamat menikmati